Intro Halo adik adik, ketemu lagi sama kak James Hari ini kakak mau cerita tentang mujizat Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang Nah sebelum kakak mulai, kakak mau minta adik adik ambil snack atau roti atau cemilan atau apa aja yang ada di rumah Nah kalau misalnya kak adik adik perlu waktu, bisa post dulu videonya, kakak nunggu ini Udah? Nah sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk Jadi semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan senang menolong kita semua Berkati kita semua Tuhan Dalam nama Yesus Semuanya bilang, Amin Nah hari ini, kalau kalian udah punya rotinya atau cemilanya Kakak punya bakpao nih, kakak punya roti Kalau misalnya, kakak cuma makan bakpao ini sendirian, kenyang gak? Kakak rasa iya sih bakal kenyang Kalau adik adik makan bakpao sendirian, kenyang gak? Kakak rasa juga iya Nah, tapi kalau misalnya kakak punya temen satu lagi Jadi kakak harus sharing nih ya Jadi kakak bagi rotinya Satu buat temen kakak, satu buat kakak Kalau cuma makan setengah, masih kenyang gak? Coba adik-adik ikutin sama roti atau snack kalian Coba belah dua Terus makan cuma setengahnya Pikirin, bakal kenyang gak ya? Nah, kakak mau tanya lagi Kalau misalnya temen kakak ada dua lagi Berarti ini setengahnya harus dibelah lagi Jadi, kita coba ya Sekarang kakak punya empat Tapi kecil-kecil Oh no Kalau kakak cuma makan satu sini Kenyang gak ya? Wah, rasanya sih enggak ya Kalau adik-adik pecahannya kalian bakal kenyang gak? Rasanya enggak juga ya Tapi, ini baru empat orang Tuhan Yesus kasih makan lima ribu orang Dan dia cuma gitu Dikasih makan lima ribu orang Cuma pake lima roti loh Lima roti dan dua ikan Mana ya caranya? Nah, hari itu Yesus lagi ngajar orang banyak banget Lima ribu orang lagi hari itu ngikut Yesus Mungkin lebih Nah, di akhir hari Setelah semua orang udah mendengarin Tuhan Yesus ngajar seharian Semuanya lapar dong Belum makan, belum minum Tuhan Yesus, kasihan ngeliatin orang banyak ini Semuanya lapar Jadi dia mau kasih makan mereka semua Murid-muridnya denger Tuhan Yesus bilang kayak gini Malah protes Mereka bilang Eh, Tuhan Yesus Bukannya kasih makan lima ribu orang itu mahal banget Dan ini kan udah Udah akhir hari Toko-toko udah pada tutup semua Indomaretnya waktu itu udah pada tutup Gak ada yang mau jualan makanan lagi Gimana dong kita kasih makan ini semua orang? Tuhan Yesus Kalem aja Tuhan Yesus tau bahwa Allah akan membantu dia untuk menyediakan makanan untuk mereka semua Jadi Tuhan Yesus suruh murid-muridnya cari makanan Apa aja Apa aja yang mereka ketemu Bawa balik kepada Tuhan Yesus Jadi murid-muridnya pergi cari makan Mereka gak ketemu Makanan sama sekali Kecuali Anak kecil ini yang bawa bekal Ah, siapa yang tau isi bekalnya Betul Lima roti Dan dua ikan Tuhan Yesus Berterima kasih kepada Tuhan Untuk makanan ini Dan dia mulai membagi roti dan ikan itu Kepada semua orang Dikit-dikit Dia bagi Dia bagi Dia bagi Dia bagi Eh Kok gak habis-habis ya Sepuluh orang Dua puluh orang Lima puluh orang Seratus orang Tuhan Yesus bagi 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 Terus Dan gak habis-habis Dua ratus orang Lima ratus orang Seribu orang Dua ribu orang Lima ribu orang Lima ribu orang Makan sampai Kenyang Banget Bahkan Bukan cuma sampai kenyang Masih ada sisanya loh Coba Siapa yang tau Sisanya berapa makanannya Ada yang tau Siapa yang jawab Dua belas keranjang Wah Hebat Udah tau ya Ceritanya ya Nah Bener Tuhan Yesus Bisa bagi Lima roti Dan dua ikan itu Untuk Kasih makan Lima ribu orang Sampai kenyang Bahkan Sampai ada sisa Itu Itu Karena Tuhan Yesus 1 Petrus Lima Lima Ayat Ayat Tujuh Serahkan Takutku Kepada Tuhan Karena Tuhan Memelihara Tepat tangan Tepat tangan Tutup mata Ikuti Tuhan Yesus Terima kasih Buat mujizat Mujizat Di hidup kita Tuhan Yesus Aku percaya Tuhan Tuhan mau Menolong kita semua Dalam nama Yesus Kita berdoa Amin